Saudara muncul kabar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dalam proyek IKN. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali mengungkap alasan dibalik keputusan untuk mempekerjakan tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menilai sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing. Bangsa kita nggak bisa, ya memang nggak bisa. Kualitasnya masih kadang-kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat, tapi masih belok-belok. Kata Luhut, seperti kami kutip dari Kompas.id. Sebelumnya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Luhut menyebut sudah dua kali mengecek progres pembangunan di IKN secara langsung. Dia mengatakan untuk pengawasan pekerjaan sampai 17 Agustus nanti menggunakan petugas dari luar negeri karena ingin mendapatkan kualitas yang bagus. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya adalah pormat presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti setanah presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menegaskan pelibatan tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara masih jadi wacana. Basuki membantah anggapan yang menyebut tenaga kerja lokal tidak mampu membangun IKN. Ini semua teman pembangunannya itu orang dunia, ya. Tidak ada orang asing. Nah itu yang, Nasa tadi sempat disebut bahwa tenaga asing itu untuk bangunan biar api gitu, Pak. Kalau ke pengawasan kan bisa saja intermittent, tapi belum diputuskan. Belum diputusin, Bos. Salah itu saya yang. Sementara itu saat berkunjung ke Singapura, Presiden Joko Widodo menawarkan IKN kepada investor sebagai lokasi hunian sekaligus bisnis. Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. I know housing prices here have reason very high. Maybe living in Nusantara can become an option. Namun, Kepala Pusat Perindustrian Indef Andri Satrio menyebut IKN Nusantara belum bisa memberikan kepastian dalam hal investasi, salah satunya soal pembebasan lahan. Masih banyak lahan yang dirasa masih belum clean and clear gitu ya. Masih ada persoalan dari pembebasan lahan itu sendiri. Dan investor melihat bahwa jika lahan ini masih belum clean and clear, maka mereka akan mendapatkan ketidakpastian ya ketika berinvestasi. Pemerintah menyebut progres pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga Mei 2023 mencapai 29 persen. Untuk pembangunan tahap pertama dari 2022 hingga 2024 akan dibangun perkotaan, infrastruktur, hingga sarana pendukung ekonomi. Tim Liputan Kompas TV